Intro J-2-3 Binsana sadonya Jangan lupa sabar nonton video ko Akan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Binsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan yoh Bikin kagum Inilah keunikan adat Minang yang jarang diketahui orang Adat Minang merupakan aturan serta tata cara yang berlaku dalam kehidupan harian masyarakat Minangkabau Terutama bagi mereka yang masih bertempat tinggal di tanah Minang atau Sumatera Barat Bagi mereka yang sudah bertempat tinggal di tanah Rantau Tak jarang mereka masih memegang teguh adat-adat yang sudah diterapkan oleh Anduang Puyang atau Nenek Moyangnya Adat istiadat tersebut nantinya akan diterapkan kepada anak dan cucu mereka yang tujuannya Agar adat Minang tetap lestari dan tidak luntur digerus oleh zaman yang semakin berkembang Berikut adalah adat Minangkabau yang jarang diketahui banyak orang 1. Perempuan Minang harus membeli pria Minang untuk bisa menikah Gadis Minang yang sudah berumur cukup untuk menikah dan mau melangsungkan pernikahan Harus membeli calon pasangannya dengan harga yang disepakati oleh keluarga calon suaminya Keluarga membelai wanita juga harus berbesar hati untuk membiayai seluruh keperluan dalam prosesi pernikahan Adat seperti ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau khususnya Padang Pariaman 2. Semakin tinggi pendidikan seorang pria Minang akan semakin tinggi nilai jualnya Ukuran harga dari calon pengantin laki-laki adalah tingkat pendidikannya Jika dia hanya lulusan SMA, maka harga jualnya akan berbeda dengan laki-laki yang lulusan S2 Kesepakatan harga untuk uang, japuik, atau uang jemput yang diberikan keluarga membelai wanita bisa disesuaikan juga dengan tingkat ekonominya 3. Prosesi adat pernikahan yang sangat panjang Prosesi pernikahan menggunakan adat Minang tergolong, ribet Walau demikian, hal ini menunjukkan adat Minang sangat kaya akan adat istiadatnya Dan tentu saja pada setiap prosesi dalam pernikahan adat Minang memiliki makna yang dalam bagi para membelai Berikut adalah prosesi yang harus dilalui masing-masing calon pengantin Minang Maresek, pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga pria Minang dan batimbang Tando, penikat perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh sebelah pihak Biasanya menggunakan benda pusaka seperti keris, kain adat, dan benda-benda lainnya Mahanta Siria, pada prosesi ini, calon membelai pria akan membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau Namun, saat ini diganti dengan rokok Sedangkan calon membelai wanita akan menyiapkan siring Tujuan dari prosesi ini untuk meminta doa restu kepada mamak-mamaknya atau paman, dan saudara ayah Babako, prosesi dijemputnya calon pengantin wanita untuk dibawa ke rumah keluarga ayahnya Malam bainan, ritual melekatkan pacar kuku atau daun inai di kuku calon pengantin wanita Prosesi ini berlangsung sehari sebelum akad nikah Malam bajapui, prosesi paling penting dalam ritual pernikahan adat Minang Yaitu penjemputan membelai pria dan dibawa ke rumah membelai wanita untuk melakukan akad nikah 4. Warisan atau pusako jatuh ke anak perempuan Harta warisan dari keluarga Minang hanya jatuh ke anak perempuan saja Anak laki-laki tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya Jika sebuah keluarga Minang tidak memiliki anak perempuan, yang berhak menerima warisan adalah keponakan perempuan dari adik atau kakak perempuan Tujuan utama dari tradisi ini adalah, menuntut pria Minang untuk mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada orang tuanya 5. Garis keturunan ibu Masyarakat Minangkabau menganut matrilineal atau garis keturunan ibu Misalnya seorang pria Minang memiliki suku buci lalu menikah dengan seorang wanita Minang bersuku Tanjung Maka seluruh anaknya adalah suku Tanjung Karena menganut matrilineal, tak heran keluarga Minang sangat mendambakan kehadiran anak perempuan dalam pernikahannya 6. Menjual anak laki-lakinya jika mirip dengan ayahnya Jika setelah menikah dan memiliki anak laki-laki yang mirip dengan ayahnya, keluarga Minang akan menjual anak laki-lakinya yang masih bayi kepada saudaranya yang belum memiliki keturunan Sebenarnya, istilah, jual, di sini hanya sebuah simbolis, dan tidak benar-benar dijual Pihak keluarga yang akan membeli memberikan sejumlah uang kepada orang tua anak laki-laki sesuai kesepakatan kedua belah pihak Anak laki-laki tersebut tetap dirawat dan dibesarkan oleh orang tuanya Adat seperti ini masih berlaku hingga saat ini, karena masyarakat Minangkabau percaya jika hal tersebut tidak dilakukan, anak laki-laki atau ayahnya salah satu akan meninggal dunia 7. Sangat menjunjung cita rasa dalam setiap masakan yang dibuat Masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi cita rasa dari setiap masakannya Menggunakan berbagai macam bumbu, rempah-rempah, dan sedikit sekali dalam penggunaan penyedap rasa Tak heran, setiap rumah makan padang yang tersebar di Indonesia laris dan disukai oleh hampir berbagai lapisan masyarakat Bahkan, rendang makanan khas dari Sumatera Barat masuk ke dalam daftar makanan paling enak nomor satu di dunia pada tahun 2017 Sebagai orang Indonesia dan tentunya orang Minang, kita patut berbangga dan mempertahankan pencapaian tersebut Itulah tujuh keunikan dari adat Minang yang jarang diketahui banyak orang Menurut kalian nomor berapa yang paling unik? Minangkabau atau disingkat Minang merupakan kelompok etnik pribumi Nusantara yang menghuni Sumatera bagian tengah, Indonesia Secara geografis, persebaran etnik Minangkabau meliputi seluruh daratan Sumatera Barat Separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, pantai barat Daya Aceh dan negeri 9 di Malaysia Minangkabau merujuk pada entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan identitas agama Islam Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang padang Hal ini merujuk pada nama ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yaitu kota padang Namun, mereka biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan orang awak Awak itu sendiri berarti saya, aku atau kita dalam percakapan keseharian orang Minang Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan orang awak itu adalah orang Minang itu sendiri Menurut kalian Nafis, Minangkabau lebih merujuk kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar Karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal Walaupun budayanya sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam Thomas Tamford Raffles, setelah melakukan ekspedisi ke pedalaman Minangkabau tempat kedudukan kerajaan Pagar Wiyong Menyatakan bahwa Minangkabau ialah sumber kekuatan dan asal bangsa Melayu yang kelak penduduknya tersebar luas di Kepulauan Timur Masyarakat Minang bertahan sebagai penganut matrilineal terbesar di dunia Selain itu, etnis ini telah menerapkan sistem protodemokrasi sejak masa prahindu dengan adanya kerapatan adat untuk menentukan hal-hal penting dan permasalahan hukum Prinsip adat Minangkabau tertuang dalam pernyataan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Quran, yang berarti adat berlandaskan ajaran Islam Orang Minangkabau sangat menonjol di bidang perniagaan, sebagai profesional dan intelektual Mereka merupakan kewaris dari tradisi lama kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang gemar berdagang dan dinamis Lebih dari separuh jumlah keseluruhan anggota masyarakat ini berada dalam perantauan Diaspora Minang pada umumnya bermukim di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, Bandar Lampung dan Surabaya Di luar wilayah Indonesia, etnis Minang terkonsentrasi di Kuala Lumpur, Seremban, Singapura, Jeddah, Sydney dan Melbourne Masyarakat Minang memiliki masakan khas yang populer dengan sebutan masakan padang yang sangat digemari di Indonesia bahkan mancanegara Adat Minangkabau kaya akan falsafah hidup yang mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup dengan arif dan bijaksana Banyak nilai-nilai hidup dalam ajaran adat Minangkabau yang mengajarkan kita tentang moral, akhlak yang kini banyak tidak dipedulikan terutama generasi muda Seperti falsafah yang tertuang dalam pipuah atau pepatah Minang berikut ini Hiduit Baraka, Baukwa Joba Jangko, Hidup Berakal, Berukur dan Berjangka Alun Rabahlah Kaujuang, Belum Rebah Sudah Keujung Alun Pailah Babalia, Belum Pergi Sudah Kembali Alun Dibalilah Bajua, Belum Dibeli Sudah Dijual Alun Dimakan Lah Taraso, Belum Dimakan Sudah Terasa Pepatah Minang di atas menjelaskan bagaimana hidup kita harus berakal, terukur dan berjangka Singkatnya hidup harus mempunyai visi, berpikir jauh ke masa depan Seperti, Alun Dimakan Lah Taraso, Belum Dimakan Sudah Terasa, Makanannya Belum Dimakan Tapi Sudah Terbayang Bagaiman Rasanya Begitulah hidup seharusnya mempunyai visi dan tahu kemana arah dan tujuan Semua terencana dan direncanakan dengan baik Baso-basi Banyak bahaya yang ditimbulkan oleh lidah Sebuah pepatah Minang berbunyi Nana kuryak ialah kundi, yang burik ialah kundi Nan merah ialah sago, yang merah ialah sega Nan bayak ialah budi, yang baik ialah budi Nan indah ialah baso, yang indah ialah basa-basi Menjaga lidah dan bahasa, perkataan, sangat penting Banyak perselisihan terjadi hanya karena lidah tidak bisa menjaga perkataan dengan baik Lamak dek awak, katuju dek orang, tenggang rasa Lamak dek awak, katuju dek orang merupakan salah satu ungkapan dalam petuah Minangkabau yang mengejarkan kita tentang tenggang rasa Lamak dek awak berarti bagi kita enak, dan katuju dek orang berarti bisa diterima oleh orang lain Singkatnya sama-sama enak, baik bagi kita maupun bagi orang lain Setia kawan Salah satu nilai yang perlu ditanamkan dalam diri orang Minang terutama bagi mereka yang berada di perantauan adalah kesetiakawanan atau sikap loyal Hal ini tergambar dalam falsafah Tatung kuik sama makan tanah, tatilantan sama minum air Adil Mau kuah sama panjang, mambilai sama lawe Dalam hidup, falsafah Minang juga mengejarkan untuk berbuat adil Seperti tergambar dalam pepatah di atas Keadilan tersebut berlaku bagi siapapun, tak pandang bulu Apakah ia keluarga atau saudara sendiri Semua hal mempunyai manfaat Ajaran Minangkabau juga mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu di dunia ini ada manfaatnya Dalam sebuah pepatah tua digambarkan sebagai berikut Dalam hidup kita juga dituntut untuk selalu hati-hati dan waspada Apakah itu terhadap bahaya dari alam ataupun ancaman dari lawan? Selain itu kita juga perlu waspada terhadap akibat dari tindakan-tindakan kita Jadi sebelum sebuah keputusan diambil perlu dipertimbangkan akibatnya Dalam pepatah Minang dipesankan sebagai berikut Banyak orang yang tidak bisa maju karena takut bersaing dan merasa tersaingi Atau istilah Minangnya, takuik tak inti Padahal di zaman sekarang yang diperlukan adalah kolaborasi Apalagi dalam membangun negari Tidak semua hal bisa kita lakukan sendiri Itulah sebabnya kita membutuhkan teman dan orang lain untuk berkolaborasi Kolaborasi ini tergambar dalam pepatah Minang Sikap arif dan bijaksana mempunyai pandangan yang luas Serta bisa hati-hati dalam setiap tindakan sangat diperlukan Orang yang arif pandai mengukur kapasitas dirinya Sehingga ia tidak sembarangan dalam mengeluarkan pendapat atau pernyataan Dalam pepatah Minang digambarkan Inyek dirantian keaman cucuak, tahu didahan keama impok Rajin Dalam pasapah Minang juga diajarkan bahwa kita harus rajin bahkan cenderung proaktif Dalam setiap waktu yang digunakan sebisa mungkin tidak ada yang terbuang Seperti dalam pepatah Duduak marawi kranjau kagak maninjau jarak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!